Loli Usai menghapus nama Loli dari daftar penerima warisannya Nikita Mirzani mulai menghapus tato bertuliskan nama anak sulungnya, Laura Meizani Mawardi Sebelumnya, Nikita Mirzani pernah membuat tato tulisan nama Laura alias Loli di bagian punggungnya Tato nama Loli di punggung Nikita Mirzani itu berada di dalam gambar berbentuk hati disertai gambar malaikat dan setan Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga membuat tato simbol mahkota di atas nama anak sulungnya, Loli Namun, janda 38 tahun ini justru menghapus tato tersebut yang ukurannya cukup besar dan hampir memenuhi punggungnya Langkah Nikita Mirzani menghapus tato tersebut pun menimbulkan banyak spekulasi warganet Ada yang beranggapan Nikita menghapus tato tersebut karena ingin menjalin hubungan serius dengan Rizky Irmanjah Ada pula yang beranggapan bahwa Nikita Mirzani menghapus tato tersebut sebagai bentuk rasa sakit hatinya dengan Loli Karena itu dilansir dari Instagram Netizen meminta Loli untuk meminta maaf dan tak terus-menerus menyakiti hati ibunya, Nikita Mirzani Loli ibumu sakit-sakit nyimpan nama kamu di punggungnya, betapa cintanya sama kamu Sekarang dia hapus gimana rasa sakitnya, berarti mamah kamu dulu sayang banget sama kamu Sujud minta maaf sama mamahmu Ingat sekarang mamahmu masih ada kalau nggak ada betapa sakitnya kehilangan ibu sendiri, kata Etno Fahvi Sedih sih kalau anak kita yang kita sayang kayak nggak dengerin kita ya Aku aja anakku masih kecil terus suka ngebantah rasanya sakit banget nih hati, komentar Etdietari Sesayang itu dia sama anaknya, tapi anaknya playing victim ngomong yang unggak-kenggak tentang umatnya, ibu Ed Huruha Anak pertama tuh anak kecintaan lo, anak yang ditunggu banget kehadirannya Sesakit itu hatinya NM dibentak dan dianjing-anjingin sama anak sendiri, ujar Etdietari Terima kasih telah menonton!